Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel oke masih bersama saya di harionya channel dan untuk video kali ini kita bahas BRC20 dan mungkin ada project yang akan kita bahas secara singkat guys jadi di video kali ini itu kita masih membahas tentang Bitger ya namun disini kita nggak fokus ke Bitger nya guys kita akan fokus ke project yang berada di BRC20 yang bernama Sencek jadi Sencek ini apa sih kok kayaknya sangat berkontribusi sekali di project BRC20 ya atau Bitger Brace jadi buat teman-teman semua yang baru gabung jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys jangan di skip videonya agar kalian nggak salah kita paham tentang pembahasan kita di video kali ini Oke yang pertama kita lihat dari coinmarketcap dan disini untuk harga Sencek itu sekitar 27,23 rupiah dan mengalami penurunan sekitar 8,76 persen nah untuk rankingnya itu masih di kisaran 4131 jadi masih jauh sekali ya dan disini untuk wet listnya yang sudah mendaftarkan atau menandai si project Sencek ini dalam wet listnya itu sekitar 9378 akunnya nah kalau misalkan kita lihat dari market capnya disini belum terverifikasi atau belum terdaftar namun disini kita bisa lihat untuk market cap secara keseluruhan itu ada sekitar 272 miliar dan untuk volume perdagangan per 24 jamnya itu ada sekitar 820 juta rupiah dan disini mengalami penurunan sekitar 11,26 persen untuk sirkulasi supply juga belum terverifikasi atau belum didaftarkan ya namun disini kalau misalkan kita lihat dari maksimal supply itu ada sekitar 10 billion atau 10 miliar ya Nah kalau untuk charge-nya mungkin masih dibawah harga disini masih merah sekali bisa dikatakan dam ya karena terlalu jauh sekali dari penurunan yang ini guys jadi mungkin bisa dikatakan dam nah buat teman-teman tetap disclaimer video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys jadi kalau misalkan kita lihat dari ultim hiknya itu diharga 112 rupiah dan saat ini harga dari sensek itu sekitar 27 rupiah dan masih mengalami kenaikan ya dari ultim launya disini kita bisa lihat di harga 8,83 rupiah dan masih ini bisa dikatakan bulis karena disini masih mendapatkan profit ya sekitar 206,06 persen ya namun untuk sensek Roy atau pengembalian investasi saat kalian entry di awal project itu masih belum ada datanya kemarin dan kita lihat update-nya dari si analitik insik bahwa si sensek ini dikabarkan sudah mengalami bulis atau kenaikan sekitar 200 kali ya 200 kali atau 200 persen nah untuk marketnya itu tersedia di pancake web dan juga di bitmark oke jadi buat teman-teman semua kalau kita lihat dari penjualannya mungkin untuk di bitmark lumayan besar juga ya di sini kita bisa lihat moderator untuk confidence jadi untuk liquidity nya ada sekitar 81 nah seberapa penting si sensek ini untuk project bitger ya jadi kita akan lihat di websitenya guys Oke sekarang kita berada di sensek.com dan disini dirancang untuk berinovasi skala ekosistem bitger jadi sensek adalah mitra pengembangan bitger mengembangkan dan meneskalakan rantai bitger dengan aplikasi terdesentralisasi jadi untuk mempelajari lebih dalam lagi kalian bisa download kertas putihnya putihnya disini dan kita akan bahas secara singkat di video ini di di dalam websitenya saja karena kalau misalkan kita bahas secara mendalam itu mungkin lebih baik kita lakukan secara mandiri guys kita akan lihat secara garis besarnya untuk sensek ini ya jadi membangun di app untuk ekosistem dengan pertumbuhan terpesat jadi ada deks lab sensek untuk mengembangkan pertukaran pertukaran terdesentralisasi untuk bitger chain dengan proyek studio startup yang didukung oleh bitger jadi disini ada staking sensek untuk menawarkan beberapa platform staking dengan beberapa kemitraan dan laboratorium kita bisa lihat juga sensek lab adalah program yang mengembangkan di apps untuk ekosistem bitger jadi disini banyak sekali untuk laboratorium sensek adalah rumah bagi para pengembang membangun di apps untuk ekosistem bitger dan aplikasi terdesentralisasi aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di atas teknologi blockchain disini pertukaran untuk pertukaran terdesentralisasi dan hibrida dan disini ada program staking memberikan program staking terbaik para atau kepada pengguna kami lalu ada membangun basis pengguna dan basis pengguna yang besar dan ekosistem atau untuk ekosistem bitger gitu ya jadi untuk peta jalan dari si sensek ini lumayan cepat juga guys karena itu bekerja dan merancang untuk menyelesaikan peta jalan dalam waktu 120 hari kerja berarti kalau 120 hari kerja itu sekitar empat bulanan ya Nah disini untuk peta jalannya dari bulan Mei 2022 untuk tahap satu itu mungkin sudah terselesaikan dan disini kita coba sekedar untuk mengulas ya untuk pengumuman kemitraan resmi dengan bitger dan penelitian pengembangan deks kemitraan pengembangan deks dan kemitraan program staking lalu untuk peluncuran program staking dan riset pasar platform kod kontrak nft dan pada bulan Juli 2022 disini untuk tahap dua ya rilis deks atau useless I dan pengujian alfa beta lalu ada rilis dek tesnet dan rilis UI platform kontrak nft dan juga pengujian alfa platform kontrak nft dan rilis dek mainnet lalu daftar petukaran tier 2 jadi bedua untuk tier 2 itu mungkin disini bisa kita lihat tadi sudah terdaftar di bitmark gitu ya Nah untuk bulan September kita bisa lihat di sini tahap ketiga jadi rilis platform nft tesnet atau kontrak nft tesnet dan juga mainnet di sini rilis UI pelacak portofolio dan portofolio tracker tesnet rilis web dan untuk Android juga lalu ada rilis mainnet pelacak portofolio web dan juga Android dan daftar pertukaran tier 1 Wow dan akan dirilis juga untuk peta jalan versi 2 guys jadi kalau misalkan bulan September ini sudah terrealis terrealisasi yang ini tahap 3 semuanya dan mungkin yang kita harapkan terdaftar di tier 1 ini ya Apakah dia akan langsung ke Binance atau dia akan ke KuCoin dan MXC kita juga nggak tahu yang penting kalian tetap disclaimer dan juga stay tune guys jangan kalian setelah melihat video ini Oh ini produk produknya bagus gitu ya Nah semua produk itu bagus selama mereka masih mengerjakannya gitu guys jadi alangkah baiknya kalian tetap riset dan kalian pelajari white papernya disini guys Hai Oke disini kita kutip dari poin.app dan udah lama sekali kita nggak lihat dari pokoknya karena di aplikasi bitmarknya nggak tahu kenapa nggak bisa dibuka kita lihat dari pokoknya aja ya untuk harga atau charge dari sisanya cek ini guys jadi kalau misalkan kita lihat dari eh liquidity dan juga dari market capnya itu sekitar 16 juta koma lima ya 16 juta 16,5 juta dollar gitulah dan untuk lp-nya itu sekitar 2400 BNB atau sekitar 649.844 yes dollar guys jadi kalau kita lihat dari casnya mungkin masih masih mengalami damat atau penurunan kalau kita tambahkan indikator MACD nah disini kita tambahkan MACD dan juga MACD saja nah disini untuk MACD nya garis RSI kita mungkin bisa lihat di sini ya di bawah garis 0 atau minus 0 gitu ya dan ada kemungkinan dalam beberapa hari kedepan dia akan mengalami penurunan karena disini sudah terjadi persilangan yang pertama di bagian ini ya kita bisa lihat sama-sama karena gambarnya juga kecil sekali guys sorry disini ya di bagian ini bukan yang itu ntar kita ulang lagi kita perbesar sebentar guys nah disini sudah terjadi persilangan pertama namun di sini akan terjadi persilangan dan garis yang warna biru itu mengalami pemantulan kebawah gitu ya dan ada kemungkinan dalam beberapa hari kedepan dia masih akan mengalami penurunan guys dan kalau kita lihat dari MACD nya mungkin dia menunjukkan candle biris sekali guys jadi teman-teman semua kalau misalkan kalian nonton video ini kalian harus disclaimer dan juga waspada ya kalau misalkan kalian melihat grafik yang seperti ini tapi semua itu pendapat setiap orang berbeda-beda guys namun menurut saya sensek ini dalam berapi beberapa hari kedepan dia akan mengalami penurunan jadi kalian wajib disclaimer dan juga gunakan uang yang aman guys Oke mungkin untuk video kali ini tentang sensek yang berkontribusi dalam bigger ekosistem nah ini penting sekali menurut saya dan menurut kalian gimana silahkan tinggalkan di kolom komentar guys biar kita bisa diskusi secara bersama-sama gitu ya Oke terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan salam susah salam cuan buat kita semoga isu next time and see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati